Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Ikhlas itu ada tingkatan-tingkatan Ikhlas tingkat tinggi adalah Seorang hamba beribadah Karena mengharap Allah Bukan berarti tidak takut neraka Dan bukan berarti tidak berhadap surga Karena harapannya sudah ketutup Harapannya Allah Saya mengharap beridah Allah Selesai Ini pangkat tingkat tinggi Kalau kita berpura-pura bisa Tapi benerkah kita kayak gitu Wah saya berpura-pura Aku tidak mengharap surga Tapi aku hanya mengharap Allah Bisa ngomong gitu Tapi hakikannya rasa itu gimana Karena ini bukan urusan main-main Makanya Ibn Ata'al Sagan dari Untuk menguji kita itu Untuk sampai derajat itu nanti Kita beribadah Itu tingkat ikhlas-kelas tinggi Ada ikhlas-kelas rendah Di tengah-tengahnya banyak ini Yang kelas rendah ada itu tadi Sholat duha biar dapat rizki Rizkinya dari siapa? Masih dari Allah lumayan Yang tidak benar Saya sholat biar dikasih duit sama dia Ini kurang ajar namanya Jadi kalau sholat duha Akan mendapatkan rizki Masih tingkat ikhlas Rizkinya mengharap dari Allah sholat hajat Biar dapat jodoh Karena jomblo sudah kelamaan Boleh, sah Biar tingkatnya seperti itu Kemudian dia beribadah Akan mendapatkan surga, sah Itu tingkat ikhlas juga Karena kita pun mengharap surga Karena surga tempatnya rizki Allah Tapi belum tingkat tinggi tadi Ketika tinggi tidak bisa main-main Tidak bisa Orang pura-pura tidak bisa di situ Dia berbuat sudah tidak kepikiran Tentang surga Berharap Allah rizki Allah Nah ini tingkat tinggi Pangkat tinggi Jadi itu sah saja Berharap kita Sholatnya tetap karena Allah Cuma di balik sholat ini Minta dikasih Allah Istri yang cantik Ya Allah kan masih usia nikah belum tadi Ya belum Dapet istri yang cantik Ya sah sah saja Sholat biar dapat istri yang cantik Minta aja kepada Allah Ini adalah termasuk tingkat ikhlas Kelas rendah Lumayan ikhlas Nah jadi Yang tidak boleh adalah Beribadah bukan karena Allah Ibadahnya masih karena Allah Tapi di balik ibadah karena Allah Dia mengharap sesuatu Tapi mengharapnya tetap dari Dari Allah Sah sah saja Dan boleh-boleh saja Mengharap surga Mengharap neraka boleh Bahkan kita minta Perlindungan dari surga Dan neraka boleh Cuma yang harus dipahami adalah Bahwa Orang yang mintanya Ya Allah Aku hanya beribadah Mengharap ridamu Ya Allah Itu seperti Rabbi Adawiyah Bukan berarti Dia tidak takut neraka Tidak salah itu Dari mana kesimpulan Dia tidak ada neraka Apakah Rabbi Adawiyah Ya Allah Aku sangat Rindu ridamu Ya Allah Dan sungguh aku tidak takut nerakamu Yang tidak ada Kurang ajar itu kepada Allah Tidak ada Jadi takut neraka Beribadah karena takut neraka Sah Karena nerakanya neraka Allah Beribadah karena mengharap surga sah Karena surga Surga Allah Cuma itu tingkat Keikhlasan Di bawah tingkat yang paling tinggi tadi Beribadah hanya karena Allah Tidak kebayang ini itu Ini itu dan seterusnya Baik Wallahu'alam bis sawab Sampai jumpa